Yang memirsa Kapolda Jambi Irjenpol Albertus Rahmat Wibowo meninjau pos penyekatan kendaraan di hari pertama pengetatan PPKM level 4 di kota Jambi. Belum ada penindakan di hari pertama penyekatan pekali ini, masyarakat yang belum memiliki kartu vaksin atau tes PCR diwajibkan untuk tes antigen. Senat pagi 23 Agustus, di hari pertama penerapan pengetatan PPKM level 4 di kota Jambi, Kapolda Jambi Irjenpol Albertus Rahmat Wibowo meninjau pos penyekatan didampingi Wakapolda Jambi, Brigjenpol Yudawan Roswinarso, Gubernur Jambi Alharis, Wali Kota Jambi Sarifasa, dan Forkopimda Provinsi Jambi lainnya. Ada empat titik penyekatan pintu keluar masuk di kota Jambi, diantaranya pos penyekatan Simpang Rimbo, pos PAL 10, pos Aorduri 1, dan pos Aorduri 2. Hasil peninjauan situasi penyekatan berjalan dengan baik dan terkendali, masyarakat yang dapat melewati pos penyekatan hasil yang diperuntukkan untuk kepentingan esensial dan kritikal. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memperlihatkan kartu vaksin dan uji tes PCR. Jika masyarakat belum melakukan vaksin dan tes PCR, maka akan disuap antigen di tenda yang disiapkan di pos penyekatan. Kapolda mengatakan di hari pertama penyekatan ini tidak ada penindakan oleh petugas. Kendati demikian bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan esensial dan kritikal, tetap disuruh putar balik oleh petugas. Kita sama-sama menjaga, kalau seandainya masa inkubasi virus itu 5 hari, kalau dia terpapar hari ini, mungkin dia baru kena swab antigennya itu hari Jumat. Jadi kemungkinan masih ada bertambah, kalau hari ini belum tertip. Kalau dia kenanya hari minggu lalu, hari Kamis, hari Rabu minggu lalu, mungkin akan positifnya hari ini akan terkenanya. Jadi harapannya setelah satu minggu ini kita lakukan pengetatan, minggu depan itu ada penurunan. Kalau seandainya kita lihat ini perlu diperlanjutkan, nanti akan didapatkan kembali oleh Portkompinda, Provinsi, oleh Bapak Wali Kota. Apakah ini perlu kita lanjutkan? Apakah kita perlu modifikasi? Misalnya dengan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor. Untuk tanggal ganjil, hanya plat nomor ganjil yang boleh lewat. Untuk tanggal genap, hanya plat nomor genap yang boleh lewat. Itu nanti kita akan pertimbangkan. Untuk teknis-teknis di lapangan, kita akan evaluasi setiap hari. Suara ini pun akan dipimpin oleh Bapak Karoops, Bapak Dirlantas, dan Bapak Kaporesta. Akan mengenvaluasi teknis. Termasuk tadi ada pertanyaan tentang ada warga yang disuruh putar balik karena KTP-nya bukan KTP Jambi. Penerapan PPKM level 4 ini akan terus dievaluasi. Targetnya tidak ada peningkatan kasus positif COVID-19. Bahkan 0 persen kasus terkonfirmasi.